Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai game teori, disini ada 2 soal, game pertama itu terkait bagaimana perusahaan A dan perusahaan B itu menetapkan harga ya Sepertinya saya gak akan bahas karena sebenarnya kalian juga udah bisa nyari ya, kalau kalian nonton video sebelumnya cara mencari dominan strategi dan next equilibrium seperti apa kalian udah tau Yang jelas untuk game pertama itu dominan strateginya, nah ini untuk kasus ini dominan strateginya itu untuk yang game 1 itu adalah price low Jadi kedua player akan mengeset harga itu rendah dan next equilibrium yang tercapai itu adalah 5-5 Nah disini udah terlihat jelas ya, sebenarnya kalau mereka bekerja sama mereka akan menetapkan harga tinggi dan mendapatkan outcome lebih besar yaitu sebesar 15 dan 15 Maka ini adalah kasus prisoner dilema Nah untuk yang B saya akan pandu, sebenarnya harusnya kalian udah bisa nyari tapi saya mau buktikan bahwa ini tuh gak ada dominan strategi ya Jadi misalnya saya mau mencari, saya gambar aja matrix di sebelahnya nih ya 5,5, 3,10, 10,3 sama min 10, min 10 Nah bagaimana cara kita mencari next equilibrium atau sekaligus mencari dominan strateginya Nah berarti misalnya saya ibaratkan saya itu adalah N, maka saya merespon apa yang dilakukan Bob Misalnya Bob itu melakukan serve, berarti pilihan saya 5 atau 10 Ya maka saya akan pilih 10, karena 10 lebih besar Lalu 3 sama min 10, mana yang lebih besar? Jawabannya adalah yang 3 Nah ini saya mengantisipasi kalau Bob itu serve Ini kalau saya mengantisipasi kalau Bob itu do not serve Nah sekarang, sekarang saya akan jadi Bob mengantisipasi yang dilakukan oleh N Misalnya N itu serve, berarti pilihan dia 5 atau 10 Jawabannya 10, sedangkan bagaimana kalau N itu do not serve Pilihannya 3 atau min 10, hasilnya adalah 3 Nah disini pertama kalinya kalian baru tahu, oh ternyata ada 2 next equilibrium Nah ini yang kita sebut dengan next equilibria Kalau ada lebih dari 1 next equilibrium, maka disebut dengan next equilibria Nah ditambah lagi sebenarnya, kalau kalian perhatiin Masing-masing player itu gak punya dominan strategi Mereka gak selalu milih serve, mereka juga gak selalu milih do not serve Tapi yang jelas, mereka itu akan next equilibria Untuk game 2, itu strategi yang dipilih adalah do opposite side Kenapa mereka do opposite side? Kenapa mereka gak milih serve sama serve? Karena kalau salah satu serve, yang salah satu do not serve Maka yang serve itu dapatnya lebih kecil, sebesar 3 Sedangkan yang do not serve dapat 10 Nah sedangkan kalau mereka sama-sama do not serve Dapatnya min 10, min 10 Maka next equilibrium itu tercapai kalau kedua player itu Swerve, do not serve, sama do not serve dan serve Seperti itu Nah ini nanti akan saya jelaskan bahwa Oh ya, akan ada permainan sequential atau permainan yang terpisah Jadi ada yang gerak dulu Nah intinya yang bergerak duluan akan mendapatkan 10 Sedangkan yang gerak belakangan dapat 3 Ya jadi misalnya kalau N gerak duluan berarti next equilibrium yang 10, 3 N dapat 10, Bob dapat 3 Tapi kalau Bob duluan, berarti Bob dapat 10, N dapat 3 Nah itu nanti akan saya jelaskan Nah sebenarnya di soal ini ditanya soal repeated game ya Bagaimana kalau permainan berulang saya gak akan jawab itu Karena menurut saya itu akan dibahas di intermediate microeconomics ya Di pengantar kita cukup belajar yang mudahnya aja Nah kita lanjut ke soal nomor 20 Ini saya gak akan bahas juga Ini salah satu kosos prisoner dilema ya Seperti saya gak usah bahas Nah sekarang kita langsung masuk ke soal Kita masuk ke soal ini dulu ya Nah ini juga sebenarnya kalian bisa nyari next equilibrium ya Ini jelas terbukti dia gak ada prisoner dilema ya Karena misalnya saya jadi perusahaan pertama Kalau saya menjual Misalnya perusahaan pertama yang ini ya Kalau saya menjual Kemungkinan saya adalah 3 atau 4 Kalau saya gratisin Kemungkinan saya adalah Min 1 atau 2 Nah anggap saya dapat outcome terendah Kalau saya jual Saya dapatnya 3 deh Gak usah yang bikin Nah 3 itu udah lebih besar dari min 1 atau 2 Ya itu sama kayak kasus sebelumnya Begitu pula 4 4 juga udah pasti lebih besar dari min 1 dan 2 Maka udah jelas menjual itu akan jadi Strategi terbaik bagi si perusahaan 1 Dan juga untuk perusahaan 2 ya Makanya perusahaan 1 dan 2 Akan menjual aplikasi perangkat lunak Jadi teman-teman Kalau kalian dapat soal pilihan ganda Yang membutuhkan waktu cepat Dalam mengerjakan Kalian gak perlu lakukan satu-satu Misalnya Mana yang terbaik gitu Kalian bisa pakai logika juga Ini prisoner dilema atau enggak Kalau kasusnya prisoner dilema Kemungkinan kayak gini nih Menjual Itu 3 Atau 4 Kalau gratisin Kemungkinannya min 1 atau 5 Nah ini indikasinya prisoner dilema Karena Kalau gratis Dia ada kemungkinan bisa dapat 5 Lebih gede daripada menjual Nah ini baru ada Kemungkinan mengandung prisoner dilema Tapi kalau ini Udah pasti dia gak akan mengandung Prisoner dilema Karena bagaimanapun juga Menjual itu akan mendatangkan outcome lebih besar Dia bukan sekedar dominan strategi Dominan strategi itu gak harus Dia dapat lebih gede Tetapi Dia pasti respon terbaik Nah apalagi kalau menjual itu Lebih besar Selalu lebih besar dari gratis Maka sudah pasti dia Bukan hanya dominan strategi Tapi memang game ini Tidak ada prisoner dilema Nah sekarang Kita langsung masuk aja Ke soal yang mengandung Sequential game Nah disini ada Ada 3 permainan Game X Game Y Dan Game Z Nah disini saya akan terlebih dulu Menjelaskan bagaimana mencari Nest Equilibrium Untuk permainan X Nah untuk permainan X Nest Equilibrium nya Ini sebenarnya Detail untuk mengerjakan Apa namanya Si Apa namanya Si simultanus game Tapi secara bertahap Saya rasa kalian udah ngelewatin ya Jadi misalnya Saya mau melihat Apa yang terjadi Kalau P1 milih A Pokoknya saya melihat Pokoknya saya pengen lihat P2 itu lebih baik Milih apa gitu ya Kalau P1 A Nah kalau P1 A P2 A Matrixnya kan yang 99 Berarti intinya P2 dapat 9 Kalau P1 A P2 B Dapatnya 4,8 Atau P2 dapat 8 9 sama 8 Lebih baik mana 9 gitu ya Nah itu lakukan seterusnya Pokoknya di game ini Nanti kalian bakal lihat Bahwa Ternyata Kalau P1 milih A Strategi Strategi yang akan dipilih P2 Itu akan milih A Tapi ketika P1 milih B P2 itu juga akan milih B Nah ini udah jelas Bahwa player 2 Tidak punya dominan strategi Kenapa? Karena dia tidak selalu memilih A Atau tidak selalu memilih B Gitu Itulah sebabnya kita udah tau Bahwa oh ternyata P2 tidak memiliki dominan strategi Nah sekarang coba Bagaimana dengan P1 Nah P1 juga sama ternyata Ketika P2 milih A P1 ngeresponnya dengan Milih A Tapi ketika P2 milih B P1 itu milih B Berarti kesimpulannya apa? Kedua player tidak punya Dominan strategi Nah Sama kayak kasus yang Swerve sama do not swerve tadi Gak ada dominan strategi Tapi ada nice equilibrium Bahkan nice equilibria Nah disini juga sama Nanti kalau kalian garis bawahi semua nih ya Misalnya 99 atau 48 Yang 9 Berarti kalian garisin yang ini gitu kan Terus 84 sama 77 Mana yang dipilih Yang 7 gitu ya Nah nanti kalian garisin gitu Nanti dapet Ada 2 nice equilibrium Atau ada nice equilibria Jadi kalau game itu simultan Kemungkinannya Nice equilibrium nya itu Kedua player main A Terus kemungkinan lainnya adalah Kedua player main B Nah Ini kalau simultanus game Ada 2 Nice equilibrium Bagaimana kalau permainannya sequential Nah kalau permainannya sequential Kita harus mengasumsikan Salah satu Pemain Itu menjadi leader Nah misalnya saya mau Mengasumsikan P1 Sebagai leader Nah berarti kalau P1 sebagai leader Saya mengasumsikan P2 itu Berarti Ibaratnya kalau kalian leader Berarti kalian akan melihat Apa yang akan lawan kalian lakukan Dan kalian bakal milih apa Nah jadi Sebagai leader Kalau P1 sebagai leader Maka dia akan lihat nih Kalau seandainya P2 Kalau misalnya dia milih A P2 ada kemungkinan milih B A atau B gitu kan Nah sedangkan kalau P1 B P2 juga ada kemungkinan milih A Atau kemungkinan milih B Nah sekarang Ibaratnya P2 itu akan merespon Apa yang dilakukan P1 Misalnya Kalau P1 milih A P2 milih A Player 2 dapatnya 9 Player 2 dapatnya 9 Sedangkan kalau P1 milih A P2 milih B Berarti Dapatnya 4,8 Berarti udah jelas Oh kalau seandainya Kamu sebagai leader milih A Kamu Berarti si player 2 Bakal milih A juga Nah mirip kayak tadi lah ya Nah sedangkan kalau P1 B P2 A Itu dapatnya 8,4 Kalau P1 B P2 B dapatnya 7,7 Nah berarti bisa kamu simpulkan Oh ternyata player 2 itu Pokoknya kalau aku milih A Itu aku Player 2 bakal dapat 9 Kalau aku milih B Player 2 dapat 7 Karena player 2 Merespon Kalau aku milih A Dia main A P1 main B Dia juga main B Nah sebagai leader Kamu bisa milih antara Nah berarti kesimpulannya apa Kalau sequential game Kalian udah punya nice equilibrium Jadi kalian cuma lihat aja nih Nice equilibriumnya kan ada 9,9 sama 7,7 Jadi kemungkinan player 2 itu milih Kalau nggak yang 9 Yang 7 Nah pokoknya player 2 Akan dapat 9 atau 7 Tergantung kamu mau milih apa Nah berarti kan kamu cukup Pikirin diri kamu sendiri nih Pokoknya lawan kamu nggak akan mainin ini Karena bukan nice equilibrium Dia lawan kamu tuh Pokoknya akan dapat 9,9 atau 7,7 Tergantung kamu milih apa Karena kamu sebagai leader Nah sebagai leader Kamu akan memaksimumkan Apa yang kamu ingin dapatkan Kalau kamu milih A Kamu dapat 9 Kalau kamu milih B Kamu dapat 7 Maka kamu akan milih yang 9 Berarti kesimpulannya adalah Untuk kalau permainannya sequential Dia bukan hanya Dia tidak ada nice equilibrium ya Kalau tadi permainannya simultan Ada nice equilibria 9,9 sama 7,7 Tapi kalau permainannya sequential Dia hanya ada nice equilibrium Yaitu 9,9 Dan ini juga berlaku Kalau player 2 sebagai leader Karena bagi player 2 Tetap dia akan lebih milih 9 Daripada 7 Nah ini membuktikan bahwa Di dalam permainan sequential Nice equilibriumnya itu berbeda Sama simultan Tidak selalu berbeda ya Kalau hanya ada 1 kali Maksudnya hanya ada 1 nice equilibrium Sequentialnya juga itu sih Tapi kalau ada 2 Biasanya hanya 1 yang terpilih Tidak harus selalu 1 ya Dalam kasus ini ada 2 1 yang dipilih sebagai nice equilibrium Oke Nah tetapi kita sudah bisa menyimpulkan Bahwa tidak ada dominant Ataupun dominated strategy Karena strategi A tidak selalu dipilih Begitu pula dengan B Dan strategi A tidak selalu ditolak Begitu pula dengan B Oke Nah sekarang Kita masuk ke game yang Y Nah kalian lakukan hal yang sama juga Dengan game Y Saya tidak akan jelaskan secara detail Tapi yang jelas di game Y Itu nice equilibriumnya adalah 7,7 Nah Kalian lihat nih Ada 6,6,7,7 Berarti apa? Bukan prisoners dilema Ya Dan Dominance strateginya adalah Kedua player akan milih B Nah kalau kalian lakukan hal yang sama Untuk sequential Pasti hasilnya juga 7,7 Gitu Oke Jadi kalau hanya ada 1 nice equilibrium Di simultaneous game Maka di sequential itu juga Hanya ada 1 nice equilibrium Oke Nah untuk game Z Kalian juga bisa lakukan hal yang sama Dapetnya 5,5 Nah ini baru mengandung prisoners dilema Ya Karena kalau mereka kerja sama Misalnya milih A Dapetnya sama-sama 7 Tapi kenyataannya Nice equilibriumnya dapetnya 5 Ya ini bukan nice equilibrium Ya nice equilibrium Nah nanti kalau sequential Juga sama Dia akan dapet 5,5 Jadi bisa kita simpulkan dari permainan Dari membandingkan simultan sama sequential adalah Untuk prisoners dilema Sekalipun permainannya dari simultan keubah ke sequential Jadi kan kalau simultan Player 1 dan player 2 Memilih aksinya secara bersamaan Jadi tidak ada leader ataupun follower Nah berarti bisa disimpulkan bahwa Prisoners dilema tetap berlaku Sekalipun permainannya adalah sequential Seperti itu ya Itu yang bisa kita simpulkan Nah ini untuk kesimpulannya ya Prisoners dilema itu hanya di game Z Dan lain sebagainya Terkait nice equilibrium Nah sekarang kita masuk ke soal nomor 29 Nah di soal ini Ini sebenarnya ada informasi banyak Tetapi gak semuanya Jadi gak selalu di soal itu semua informasi kepake Buat kalian ngerjain soal ya Nah misalnya di kasus ini nih Pokoknya dikasih tau Average cost dan marginal cost untuk Jadi ada 2 perusahaan 2 poli yaitu Jaikorp sama Udata Di Asgard Nah mereka sama-sama AC dan MC nya itu sama dengan 4 Dan demand function nya itu adalah 100 min P Nah kalian gak perlu mikir Pokoknya dikasih info Based on Kurno model Keduanya akan nge-set harga 36 dolar Quantity sold nya 32 unit Dan profit nya 1012 dolar Tetapi kalau mereka cooperate Atau melakukan kartel Mereka bakal nge-set harganya bukan 36 Mereka bakal naikin harga jadi 52 Dan ternyata quantity yang berhasil terjual itu adalah Ini bukan 48 unit itu di pasar ya Kalau dibagi 2 jadi 24 Intinya profit nya masing-masing perusahaan itu 1152 Ini mungkin saya revisi ya 24 Nah Tetapi kalau mereka setuju untuk kartel Dan salah satu curang Jadi misalnya Kan kalau berdasarkan kartel Kamu nge-set harga 52 dolar gitu kan Nah terus ternyata Salah satu baik si Jai atau Udata itu Bakal nge-set harganya gak sesuai kesepakatan Misalnya salah satu nge-set harga 36 Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah profit nya dia bakal 2 kali lipat Sedangkan Jadi yang Jadi kan misalnya Kan tadi kita bicara Bagaimana kalau kedua player nge-set harga 36 sama 36 Lalu bagaimana kalau kedua player itu nge-set harga 52 dolar dan 52 dolar Nah ini bagaimana kalau salah satu 36 salah satu 52 Salah satu 52 salah satu 36 Maka yang nge-set harga 52 dolar akan kehilangan seluruh demand nya Sedangkan yang nge-set harga 36 akan dapet demand 2 kali lipat Nah berarti kita bisa membuat Berarti ini udah jelas kita tau ada 2 player dan ada 2 aksi Nah berarti kita akan membuat matrix 2 kali 2 Kalau sesama 36 dolar dapetnya 1012 Kita tulis 1012 Lalu kalau 5252, 1152 dan 1152 Nah kalau salah satu 36 salah satunya 52 Yang 52 dapet 0 Yang 36 dapet 2024 Nah 2024 itu karena dibilang 2 dikali 1012 Nah nanti kalian bisa cari nice equilibrium nya Pasti yang nice equilibrium nya itu bukan di 5252 Tapi 3636 Maka ini mengandung prisoner's dilemma Karena kalau Kenapa 5-2 dolar gak dipilih Karena kalau salah satu curang Dapet profitnya jauh lebih gede Daripada mereka sepakat Nah ini yang menyebabkan kenapa Kartel itu secara simple Kenapa kartel itu gak bisa sustain sebenarnya Tetapi ini kan cuma Kalian masih belajar di level pengantar aja Jadi kenyataannya gak sesimpel itu ya Jadi seperti itu teman-teman Itu alasan kenapa nice equilibrium nya sama-sama Menetapkan 36 dan 36 Nah sekarang kita akan masuk ke game teori Tetapi sekarang kasusnya bukan 2 player Tapi ada 3 player Nah kalau 3 player Kemarin udah ada soalnya ya Bagaimana kalau seandainya sebuah permainan Itu masing-masing pemain Bisa memilih 2 aksi Tapi ada 3 pemain Nah ternyata matrixnya itu tetap 2x2 Karena kan 2x2 itu melambangkan Ada 2 aksi oleh player 1 dan player 2 Nah sekarang masalahnya Permainannya ada 3 player Nah berarti kita bikin matrix 2x2 nya itu ada 2 Kenapa? Untuk melihat bagaimana kalau player 3 memilih aksi pertama Dan bagaimana kalau player 3 memilih aksi kedua Jadi saya akan coba Ini matrixnya mungkin kalian bingung Karena baru pertama kali lihat Tapi saya akan coba jelaskan Misalnya Salah satu Salah satu aja ya Misalnya yang ini nih 70-90-90 Nah ini berarti cara ngebacanya gimana? Ini adalah strategi yang dipilih jika player 1 cooperate Player 2 not cooperate Player 3 itu not cooperate Apabila mereka memilih hal ini Maka player 1 yang cooperate dapat 70 Player 2 yang not cooperate dapat 90 Player 3 yang not cooperate dapat 90 Gitu cara bacanya Nah bagaimana cara kita mencari nest egg libri Nah ini sebenarnya Kalau kalian teliti Atau kalian sudah paham basicnya Sebenarnya sih harusnya tanpa dijelasin Kalian sudah bisa nyari sih Nah tapi karena ini permulaan juga Permainan 3 player Jadi saya akan coba bantu Untuk menyelesaikannya Pertama-tama Misalnya saya ingin mencari Apa yang terbaik buat player 1 Berarti Kan game teori itu pada dasarnya Kita ingin mengantisipasi Apa yang dilakukan lawan Nah jadi kalau permainan itu ada Player sejumlah n Berarti pada dasarnya kita merespon Apa yang dilakukan n-1 pemain Kenapa n-1? Karena satunya adalah diri kita sendiri Nah jadi kalau Misalnya kamu sebagai player 1 Berarti kamu mengantisipasi Apa yang dilakukan oleh Player 2 dan Player 3 Nah Kemungkinannya ada 4 Player 2 cooperate Player 3 cooperate Player 2 cooperate Player 3 not cooperate Player 2 not cooperate Player 3 cooperate Sama kedua player ini 2-3 not cooperate Jadi CC CNC NCC Sama NC NC Nah berarti nanti Kalau untuk player 2 Itu kalau player 1 Dan player 3 nya kayak gini Kalau player 3 Itu player 1 dan player 2 nya Seperti ini Itu Kalian yang penting Sudah paham itunya Nah sekarang Saya akan coba bantu Di salah satu player aja Nanti yang Player 2 dan player 3 Lakukan hal yang sama Seperti player 1 Kalian harus coba sendiri Nah saya akan bantu Untuk player 1 aja Player 1 mengantisipasi Yang dilakukan oleh player 2 Dan player 3 Cara ngebacanya gimana Cara ngebacanya adalah Kamu cari ya Ketika P2C Berarti yang ini Berarti misalnya Ini kita coret Sekarang P3 nya Corporate Berarti Kalau P3 Corporate Berarti ini kan Kalau matrix P3 Not Corporate Nah ini dicoret Nah berarti kalian cukup Ngebandingin Ini sama ini Ini tuh 85 85 85 Ini 95 75 75 Nah 85 Sama 95 Mana yang lebih baik Yang 95 Maka 95 ini Yang kita garisin Kayak gitu Nah nanti Pokoknya kalian lakukan terus Hal yang sama Pokoknya nanti Masing-masing player Ternyata Dominant strateginya itu Not Corporate Sehingga menghasilkan Nes equilibriumnya itu Yang ini Teman-teman Yang ini Bukan yang ini Nah ini lagi-lagi Prisoner's dilemma Karena Kalau mereka kerja sama Mereka dapat 85 Semuanya Tapi kalau mereka Nggak kerja sama Dapat 80 Dan ini maksud akal Kenapa Karena bisa kita lihat Kalau seandainya Mereka salah satu curang aja Berarti yang curang itu Dapatnya lebih tinggi Ya Yang curang Dapat 95 Yang nggak curang Dapat 75 Di bawah 80 Nah apalagi Kalau mereka Nggak curang Misalnya Kamu nggak curang Tapi dua lawan Kamu curang Nah kamu dapatnya Cuma 70 Lawan kamu dapatnya 90 Nah jadi Itulah sebabnya Kenapa Dominant strateginya Adalah tetap Not Corporate Nah Nanti sama ya Ini kan Kalau P2C P3C Nanti kalau P2C P3NC Berarti Melihatnya gimana Berarti Pertama-tama Kalian lihat P2C Berarti yang Not Corporate Ini diabaikan Lalu Ketika Player 3 Not Corporate Berarti ini diabaikan Nah berarti Ngebandingin 75 75 95 Sama 90 70 90 Nah yang saya Mau bantu Itu yang bikin Sulit itu adalah Yang Player 3 Yang Player 3 Saya akan bantu Kalau Player 3 Dibilang Saat P1C P2C Nah ini Ngebacanya gimana Banyak yang bingung Saat masuk ke P3 Saya akan bantu Jadi pada saat P1C P2C Berarti logikanya Saat P2 Not Corporate Itu dicoret Lalu pada saat P1 Not Corporate Itu juga dicoret Berarti ini dicoret Nah berarti Ngebandinginnya ini 85 85 85 75 75 95 85 85 85 85 Ini jika Player 3 Itu memilih Corporate Jadi kalau Player 3 Memilih Corporate Dapatnya 85 Kalau Player 3 Milih Not Corporate Dapatnya itu adalah 95 Kayak gitu Jadi ngebacanya Ini sama ini Nah itu kalian bisa Lakukan seterusnya Untuk yang Player-Player lain Dan Antisipasi yang lain Yang jelas Setiap Player Mengantisipasi yang dilakukan Player lainnya Dan itu ada 4 kemungkinan CC CNC NCC Sama NJNC Nah sehingga Nanti terbukti Nesekilibriumnya 80 80 Sama 80 Dan itu menunjukkan Adanya Prisoners Dilema Nah Supaya kalian bisa Lebih terlatih Kalian bisa lakukan Soal yang sama nih Untuk 3 Player Tapi angkanya berbeda Apakah Benar ini Ada Prisoners Dilemanya Di soal Sudah dibilang Sudah ada Prisoners Dilema Kalian tinggal Buktiin aja Lakukan hal yang sama Nah meskipun Sebenarnya jawabannya sama Tetapi kalau kalian Latihan dengan soal ini Kalian jadi lebih terbiasa Untuk mengerjakan Game Theory Karena Kalau Game Theory Di level pengantar Itu masih belum Susah sama sekali Yang susah itu Kalau kalian sudah Masuk ke Intermediate Dimana Mulai menggunakan Kalkulus Dan lain sebagainya Tapi kalau di level Pengantar Itu cuma Gampang lah ya Cuma ngebandingin Mana yang lebih gede Sama mana yang lebih kecil Lalu dari situ Kalian bisa cari Dominant Strategi Sama Nash Equilibrium Terus Saya akan Masuk ke soal Nomor Soal nomor 33 Akan saya skip Saya akan masuk Ke soal nomor 34 Berarti ada 2 soal lagi Nah mungkin ke soal nomor 34 dulu ya Nah ini ceritanya Ada 3 pemain Anggap aja Nama perusahaannya adalah Hamplura Warwell Sama Tiesta Nah mereka Sudah beroperasi Di jangka panjang Mereka menggunakan Input yang sama Tetapi inputnya Dibeli di tempat yang berbeda Sehingga harganya berbeda Nah intinya Itu menyebabkan Masing-masing perusahaan itu Punya average cost yang berbeda-beda Misalnya perusahaan pertama itu Average costnya 5 Perusahaan kedua Average costnya 2 Perusahaan ketiga Average costnya 7 Dan mereka juga menghadapi Demand function yang berbeda Nah kalian mesti paham Ini demand functionnya Kenapa begini Misalnya ya Saat perusahaan pertama Ki D1 Itu berarti Keterkaitan sama P1 itu negatif Ya dong Berarti kalau harga barang Di perusahaan 1 naik Maka kuantitas permintaan Di barang Perusahaan 1 itu bakal Turun Turun Ya berarti hubungannya Harus terbalik Begitu pula kalau Ki D2 dengan P2 Dan Ki D3 dengan P3 Nah tapi asumsinya Perusahaan 1-2 Perusahaan lainnya adalah Perusahaan substitusinya Makanya positif ya Relasinya Nah intinya kalian disuruh Gambar payoff matrix Kalau seandainya Kedua pemain itu Hanya bisa memilih Mereka nge-set harga 10 atau 20 Nah Kalau ada soal kayak gini Kan disuruhnya payoffnya Itu adalah profit Nah jadi kalian jangan cari Apa Banyak yang ngerjain Oh masukin aja Kalau P-nya 10 P-nya 10 Dan 20 Berapa keynya Karena besarnya key Tidak menentukan besarnya profit Belum Karena average costnya beda Dan memang Namanya payoff matrix Itu kan outcome Apa Hasil akhir yang mau kita bandingin Ya Berarti kita harus masukin Profitnya Nah jadi Intinya kalian dengan Soal disuruh Mereka lebih baik Harga 10 atau 20 Berarti kalian cari Saat 10 dan 20 itu Kuantitinya berapa Nah dari Kan kalian udah tau Kuantiti, harga, dan average cost Nah dari situ Kalian cari profitnya Gitu Ya Nah ini Saya bikin Dalam tabel aja Misalnya P1 10 P2 10 P3 10 Nah nanti kalian masukin aja Pokoknya Key 1 dapat 140 Key 2 dapat 115 Key 3 dapat 120 Nah Nanti kalian bisa cari profit Nah Untuk nyari profit Gampangnya itu Pakai rumus yang Sederhana aja Yaitu Harga Dikurang average cost Dikali Kuantiti Gitu Misalnya ya Kalian mau cari profit Dari perusahaan pertama Nah kalian udah tau Harganya 10 Average costnya itu 5 Berarti 10 kurang 5 5 Nah 5 dikali key 1 Atau 5 kali 140 Ada 700 Nah berarti kalian udah dapet P nya Nah nanti dari informasi ini Kalian pindahin ke Matrix Nah bentuk matrixnya Karena ini 3 player Dan 2 action Berarti ada 2 matrix 2 kali 2 Gitu Misalnya saat P1 P2 P1 P2 Dan P3 nya 10 Itu profitnya 700 460 Sama 360 Nah berarti kalian tulis Kayak gini Dan seterusnya Nah nanti kalian akan dapet Next equilibrium nya Itu tercapai ketika Kedua player nge-set harga Sebesar 20 Nah Kalau mereka nge-set harga 20 Itu dapetnya sekian Nah biasanya identiknya Kita bandingin sama yang 10-10-10 Nah ternyata yang 10-10-10 Lebih kecil Nah berarti dalam hal ini Tidak ada prisoner's dilemma Ya Next equilibrium nya adalah Seluruh pemain Memilih harga 20 dolar Dan 20 dolar itu Sebagai dominan strategi Baik untuk player 1 Player 2 Maupun player 3 Nah Kita bisa mengkaitkan Jawaban kita Kenapa gak ada prisoner's dilemma Dengan elastisitas Nah kita tahu Dalam konsep elastisitas Ketika suatu produk itu Inelastis Maka Kecenderungannya apa Kalau menaikkan harga Itu akan Meningkatkan total revenue Ya Karena Pada saat Elastisitasnya itu Inelastisitasnya itu Inelastisitasnya Itu kan berarti Persen delta key Lebih kecil dari Persen delta P Maka Kecenderungannya Kalau Atau persen delta P nya Lebih besar Ya persen delta key Jadi misalnya Jadi apa Perubahan key nya Persentase perubahan key nya Lebih kecil dari Persentase perubahan P Nah Sehingga Ini menyebabkan apa Menyebabkan Kalau P nya turun Misalnya P nya naik 10% Key nya mungkin Turunnya cuma 5% Dan itu menyebabkan TR itu naik Nah TR naik Itu juga berkorelasi Dengan profit Karena Gini Kalau TR naik Kenapa profit Pasti naik dalam kasus ini Karena kita menghadapi Kasus constant cost Kan TR itu P kali key Nah profit itu kan P kurang AC kali key Nah jadi Sebenarnya Kalau kasus ini TR naik Profit pasti naik Kenapa? Karena Kenaikan key Tidak membuat Average cost itu naik Dalam kasus Average cost yang konstan Maka kalau P naik AC konstan Memang key nya itu turun Tapi kecenderungannya Profit itu jadi naik Itulah alasan Kenapa Ada kaitannya Dari inelastis itu Ke strategi yang dipilih Berarti kita bisa nyebut 20 dolar itu sebagai Dominant strategi Dan 10 dolar itu sebagai Dominated strategi Karena 10 dolar itu Tidak pernah dipilih Apapun yang dilakukan oleh lawan Artinya itu strategi terburuk Yang Kalau kita pilih itu Pasti merugikan Nah sekarang Saya akan masuk ke soal terakhir Nah soal yang ini Kalian bisa coba kerjakan Dengan melihat Penjelasan saya Di soal nomor 32 Bedanya Ini kasusnya Ini sebenarnya Namanya battle of sexist Dimana nanti Ness equilibrium nya itu Ada 2 3-1 sama 1-3 Tapi saya gak akan jelaskan ini Kalian Biar kalian coba Kerjakan sendiri aja Setelah Kalian mendengarkan Penjelasan saya Di nomor 32 Nah ini udah dibilang Di soalnya Pikirkanlah Permainan prisoner's dilemma Berarti udah jelas ya Bahwa Ness equilibrium nya itu adalah Prisoner's dilemma Disini Yang dipilih berarti yang Min 4 Min 4 Bukan Min 2 Min 2 Nah Kedepannya kalian Kalau dapet soal Kasus prisoner's dilemma Yang penjara Itu saran aku adalah Kalau misalnya Di matrix payoff nya itu Masih positif Misalnya Penjara 4 tahun itu Ditulis 4 Nah saran aku adalah Ubahlah Angka-angka tersebut Kedalam negatif Nah seringkali banyak yang gak melakukan itu Tapi Itu sebenarnya terserah Balik ke masing-masing Tapi kalau aku pribadi Itu prefer untuk Diubah ke negatif Kenapa? Karena di game teori itu Akan lebih mudah ketika kita Membandingkan mana yang terbaik Atau enggak itu dari Besarnya angka Kalau lebih besar Lebih baik Lebih kecil Itu lebih buruk Nah dalam konteks penjara Semakin lama di penjara Itu semakin buruk Semakin sedikit Waktu di penjara Itu semakin baik Misalnya di penjara setahun Sama penjara 4 tahun Kalau kita bikin Angka 1 sama 4 Jelas 1 itu Lebih buruk dari 4 Nah tapi kalau penjara Itu kan negatif Nah makanya Kalau kita negatifin Ketahuan bahwa Min 1 lebih besar Dari min 4 Jadi min 1 itu lebih baik Nah itulah sebabnya Kenapa saya setuju Kalau itu di negatifin Nah ini nanti kalian udah bisa lah ya Nyari dominan strateginya Mereka ngaku Nesekilibriumnya Tercapai min 4 Min 4 Nah Tetapi ini ada soal yang unik Yang berbeda Yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya Yaitu Ada konsep yang namanya altruistik Sebenarnya kalian belum diajarkan Tapi gak apa-apa Kurang lebih altruistik itu Lawannya adalah egois misalnya Jadi ketika mereka itu Apa ya Mereka itu memiliki kepuasan Yang tergantung daripada orang lain Jadi Bisa dibilang kayak Memikirkan apa yang diinginkan oleh orang lain Bahkan kalau altruis sempurna Bisa dibilang mereka nyaris tidak memikirkan Diri mereka sendiri Mereka hanya memikirkan orang lain Jadi kepuasan mereka adalah Kepuasan orang lain Itu adalah altruistik Kurang lebih gitu Secara ekonomi Nah Dan Fungsi utilitasnya adalah Seperti ini teman-teman Misalnya untuk pemain pertama Kepuasan dia itu Bukan hanya yang didapatkan oleh dia Tetapi juga yang didapatkan oleh lawannya Nah Jadi rumusnya misalnya untuk U1 Itu P1 tambah alpha kali P2 Kalau U2 P2 tambah alpha P1 Dimana alpha itu Kalau altruist akan lebih besar sama dengan 0 Dan alpha itu menangkap Parameter altruisme Nah Dan kasusnya itu Alpha itu bisa 0 sampai 1 Nah Kalau alphanya 0 Apa yang terjadi? Misalnya kita bikin alpha itu Jadi kedua pemain alphanya 0 Berarti U1 adalah P1 Ditambah alpha P2 Itu alpha P2 nya jadi 0 Atau kita Jadi bisa kita ibadahkan Sedangkan U2 adalah P2 ditambah 0 juga Berarti ujung-ujungnya U2 adalah P2 Nah berarti bisa kita simpulkan adalah Kalau alpha sama dengan 0 Kedua pemain itu sifatnya Tidak memiliki sisi altruisme sama sekali Atau dengan kata lain Permainan akan berlangsung Sebagaimana mestinya Yang kita udah kerjakan di atas ini Jadi dia Kepuasan dia adalah Hanya memikirkan dirinya sendiri Dia gak perlu mikirin orang lain Oke Nah sekarang Bagaimana kalau Kasusnya itu adalah Alpha sama dengan 1 Nah alpha sama dengan 1 Itu bisa disebut Seperti altruis sempurna Jadi misalnya kita bikin alpha sama dengan 1 Berarti kan U1 adalah P1 tambah alpha P2 Berarti U1 adalah P1 tambah P2 Oke Nah bagaimana dengan U2 Nah berarti U2 adalah P2 tambah P1 Nah ini kan berarti apa U1 sama dengan U2 Ternyata kepuasan mereka sama persis Ibaratnya gini Misalnya aku dapet 1 Lawan aku dapet 3 Bagi kita kepuasannya sama-sama 4 Kenapa? Karena oke memang aku cuma dapet 1 Tapi karena temanku dapet 3 Itu memberikan tambahan kepuasan buat aku Sehingga kepuasanku jadi 4 Sedangkan temanku dapet 3 Dan dia dapet tambahan kepuasan Karena aku dapet 1 Jadi sama-sama dapet 4 Nah maka Untuk permainan seperti ini Kita harus mengubah payoffnya ke dalam utility Nah dimana utilitynya itu adalah penjumlahan dari kedua outcome Berarti gampang Misalnya yang mengaku-mengaku Itu kan ditulisnya payoffnya min 4, min 4 Nah berarti min 4, min 4 ini Kita ubah menjadi Min 4 tambah min 4 Sama min 4 tambah min 4 Jadi nanti kedua player itu nanti utilitynya bakal sama dalam kasus ini Jadi kalau ada min 4 sama min 4 Dijumlain aja jadinya min 8 Terus kalian jadi duplikasi Jadi min 8 sama min 8 Nah yang min 1, min 5 gimana? Kan min 1 tambah min 5, min 6 Terus min 5 tambah min 1 Itu juga min 6 Nah maka nanti payoffnya adalah min 6, min 6 gitu ya Nah Dan lakukan selanjutnya ini Min 5, min 1 jadi min 6, min 6 Terus min 2, min 2 itu jadi min 4, min 4 Nah nanti kalau kalian cari nih Kalian udah dapet payoff seperti ini Coba deh cari next equilibriumnya Cari aja next equilibriumnya Pasti nanti bakal dapet Apa namanya Ini ya Misalnya Pemain min 8 atau min 6 Yang dipilih min 6 Min 6, min 4 Yang dipilih min 4 Min 6, min 4 Nah Gara-gara mereka altruist sempurna Mereka akan milih untuk gak ngaku Ya Atau dapet min 4, min 4 Jadi bisa disimpulkan Ternyata dengan adanya Sifat altruistik dari para tahanan Itu menyebabkan next equilibrium itu berubah Dan logikanya gini sih teman-teman Kenapa ya Yang tadinya mereka akan ngaku Dan dipenjara 4 tahun Kenapa mereka Gara-gara mereka altruistik Mereka jadi gak ngaku Sehingga bisa dipenjara cuma 2 tahun Karena logikanya gini Logikanya adalah Bagi mereka gak masalah Kalau seandainya Mereka gak ngaku Lawan mereka ngaku Kenapa? Karena kalau lawan mereka ngaku Lawan mereka itu Cuma dipenjara setahun Sedangkan kalau kamu ngaku Kalau lawan kamu ngaku Dipenjara setahun Tapi kamu gak ngaku Dipenjaranya kamu 5 tahun Nah bagi kamu itu gak terlalu masalah Karena kepuasan kamu Sama kepuasan dia tetap sama Dan itu menyebabkan Akhirnya permainannya itu bergeser Dari sini ke sini Nah ternyata Parameter altruistik itu Kalau keduanya sama-sama altruistik Kepuasan mereka bakal sama Apapun yang mereka lakukan Maksudnya Ketika mereka melakukan Aksi yang berbeda Atau aksi yang sama Ujung-ujungnya Utilitas mereka bakal sama Gitu Bukan berarti tidak Mereka saling mempengaruhi Tapi ujung-ujungnya Mereka dapetnya sama Kalau yang satu dapet min 8 Yang satunya lagi Juga pasti min 8 Kayak gitu kan Nah makanya itu membuat Nesekilibrium itu berubah Jadi permainannya Bukan prisoner's dilemma lagi Gitu Ya Nah Tapi kalian coba Bisa diskusikan Bagaimana kalau salah satu player Itu memilih untuk Yang satu itu altruist sempurna Yang satu enggak Maka nanti Nesekilibriumnya akan tercapai Kalian bisa cari ya Misalnya pemain pertama Altruist sempurna Pemain kedua enggak altruist Berarti nanti Nesekilibriumnya yang ini nih Pemain satu enggak ngaku Pemain dua enggak ku Ini gara-gara Dia mungkin malah mikir Oh ya enggak apa-apa dong Kalau saya enggak ngaku Lawan saya yang ngaku Lawan saya cuma di penjara setahun Saya di penjara lima tahun Dan bagi kamu itu enggak masalah Kenapa? Karena bagi kamu Di penjara Apa namanya Di penjara lima tahun Itu tetap akan lebih puas Kenapa? Karena kepuasan kamu Berkurangnya enam Karena min lima Tambah min satu Tapi kalau seandainya Kamu sama-sama Enggak ngaku Eh sama-sama ngaku Kepuasan kamu Turunnya delapan Kok bisa? Di penjara empat tahun Jadi Di penjara empat tahun Utility-nya lebih rendah Daripada di penjara lima tahun Gara-gara kamu mikirin Lawan kamu Mungkin kamu ngerasa kasian Kalau lawan kamu Di penjara empat tahun juga Sehingga utility kamu Turunnya delapan Sedangkan kalau kamu Di penjara lima tahun Utility kamu cuma turun enam Bandingkan ya Di penjara empat tahun Utility kamu turun elapan Gara-gara lawan kamu Juga di penjara empat tahun Tapi Kalau seandainya Kamu di penjara lima tahun Dan lawan kamu Di penjara satu tahun Utility kamu turunnya enam Jadi Kalau seandainya Salah satu pemain altruis sempurna Salah satunya enggak altruis Maka Yang enggak altruis itu Akan diuntungkan Di penjaranya cuma setahun Sedangkan Yang altruis itu Di penjara lebih lama Daripada kalau mereka Sama-sama ngaku Nah Begitu pula Kalau seandainya Pemain dua yang altruis sempurna Maka Pemain dua lah Yang di penjara lima tahun Dengan penurunan utility Sebesar min enam Sedangkan Lawannya turun Cuma di penjara setahun Atau utility-nya turun Satu Oke Jadi itu mengakhiri Pembahasan tentang game teori Untuk di level pengantar Silahkan dipahami baik-baik Dan sekian Dari penjelasan saya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya